Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Pika Salam Sayur Indonesia Di kesempatan kali ini kita akan membahas Beberapa ciri sayuran yang mempunyai kualitas Baik atau bagus Yang pertama ini ada Selada lalap Kemudian ada besai Kemudian juga ada Bunces dan tomat Ini selada lalapnya Sudah berumur 3 hari Sisa dari beberapa Waktu yang lalu Tapi masih bagus Selama naruhnya itu Bagus di dalam plastik Tidak ditutup rapat Cuman separuh Atau meskipun di plastik Tetap di atasnya dibuka Itu insya Allah tetap baik Dan tidak akan membusuk atau lembab Untuk bunces pun sama Anda akan berkeringat itu cuma bawahnya saja Atasnya tetap bagus Begitupun untuk tomat Tomat yang berkualitas bagus Akan tetap mengkilat walaupun umurnya sudah 3 hari Ini biasanya merek-merek tertentu seperti servo Dan ini akan tetap mengkilat walaupun sudah berusia beberapa hari Jadi meskipun muera Tapi kulitnya itu tetap mengkilau Tidak pucat Biasanya kalau merek-merek tertentu Atau tomat yang kualitas rendah Akan pucat Dan tidak se-mengkilat ini Jadi untuk teman-teman harus tetap pintar-pintar memilih Nah ini tetap bagus ya kulitnya Walaupun ini rusaknya Karena tertekan-tekan yang lain Nah ini yang lawas atau yang merek jelek Ini pucat Ini ya contohnya ini bintik-bintik Merek tomatnya pun tidak se-bagus yang ini Kalau ini mengkilat Kalau yang satunya tadi itu bintik-bintik Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih jenisnya ketika beli atau ketika kulaan Sedangkan untuk besai Ini yang bagus adalah yang seperti ini ya Ketika beli itu kering Walaupun beberapa hari akan tetap bagus Walaupun ini ada hitam-hitamnya Ini normal ya Karena cuaca Ataupun karena benturan-benturan Akhirnya menimbulkan hitam Dan kalau yang kualitas bagus Itu bisa dibersihkan seperti ini Tidak menjaga Di dalamnya tidak menggenang air Jadi tidak busuk dalamnya Cuma layu bagian luar Nah ini yang hitam bisa dipangkas menggunakan pisau Dan bisa cantik lagi dan layak untuk dijual kembali Nah ini kan bagus bersih putih Dan bobotnya pun tidak berkurang banyak Karena dari awal memang sudah padat disananya Dan tidak ada kandungan air Jadi biasanya kalau ketika panen itu ada hujan atau apa Biasanya mengandung air Sedangkan untuk selada lalap Ini bisa dibuang yang kuning-kuning seperti ini Ini biasanya karena cuacanya agak panas Di dalam plastik kan biasanya juga Bosa cuaca ini ungkep Jadi kuning Nah itu bisa dipangkas pangkalnya Dan juga dihilangkan daun-daun yang sudah kuning seperti ini Nah ini dihilangkan Kemudian dipotong di bagian tang pangkalnya Jadi bisa mengeluarkan getah lagi Dan bisa terlihat segar lagi Kalau sudah begini kan dijual lagi bisa dan layak lah Ya seperti inilah kurang lebih perawatan dan ciri-cirinya Beberapa sayuran yang berkualitas baik ya Dan untuk bonces pun juga begitu Tidak meskipun sudah lama dan ditaruh di dalam plastik Itu mungkin cuma beberapa saja mengeringat Karena maklum yang lembab Tetapi untuk yang benar-benar tidak terluka itu Tidak bintik-bintik Kalau bonces yang buruk itu biasanya Ada bintik-bintiknya Bintik-bintik hitam Kalau tidak begitu kering duluan Jadi harus benar-benar pintar memilihnya Jangan sampai ketika belanja Samian salah milih yang mana ujung-ujungnya Belum ada dua hari Bahkan belum dijual Kadang sudah busuk Bonces pun seperti itu Sada lalap seperti itu Besai dan lain-lain juga begitu Cukup sekian semoga bermanfaat Salam sayur Indonesia Harus berhati-hati Dalam berbelanja Usahakan barangnya selalu berkualitas Baik Terima kasih telah menonton